Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian dan ruang lingkup anatomi fisiologi mahluk hidup Sebelumnya saya akan mengenalkan teman-teman saya terlebih dahulu ya teman-teman Yang pertama ada Kikmatul Arfiana itu NIM-nya 19107136 Lalu ada Dianita Saliha Putri NIM-nya 19107137 Lalu ada Vira Ananda Putri yaitu NIM-nya 19107138 Lalu saya sendiri Demara Katika Faustina Sari NIM-nya 19107139 Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian anatomi hewan dan tumbuhan Kata anatomi berasal dari bahasa Yunani, Greek yang secara makna harfiah diartikan sebagai pembuka suatu potongan Anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam atau eksternal dan luar atau internal Dari struktur tubuh mahluk hidup dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya Contohnya organ paru-paru dan posisinya dalam tubuh Anatomi secara harfiah diterjemahkan pada bahasa Latin Dari susunan kata anah adalah bagian, memisahkan, dan tomi adalah irisan atau potongan Sehingga dapat dimaknai bahwa anatomi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh Baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya Terdapat anatomi hewan yang disebut zootomi Lalu ada anatomi tumbuhan yang disebut vitotomi Selanjutnya, anatomi tumbuhan merupakan Salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai struktur dalam tumbuhan yang kompleks beserta fungsinya Salah satu fungsi dasar ilmu anatomi yaitu Menghasilkan karakter yang dijadikan dasar taksonomi Dalam menempatkan tumbuhan pada suatu tingkat takson tertentu Baik tingkat suku, marga, maupun spesies Anatomi hewan disebut sebagai anatomi perbandingan atau morfologi hewan Jika mempelajari struktur hewan Dan disebut anatomi khusus apabila hanya mempelajari satu jenis hewan saja Oke, untuk pengertian fisiologi hewan dan tumbuhan akan dijelaskan oleh Dianita Lalu dilanjutkan oleh Vira dan diselesaikan oleh Kikmatul Terima kasih selanjutnya teman saya Saya akan menjelaskan mengenai fisiologi hewan dan fisiologi tumbuhan Sebelumnya, apakah kalian tahu Kata fisiologi itu berasal dari mana? Jadi, kata fisiologis itu berasal dari bahasa latin Fisiologi dari kata fisis yang artinya yaitu alam atau cara kerja Sedangkan Logos yaitu adalah ilmu pengetahuan Maka, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan Atau fungsi dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan fungsinya Sekarang mari kita bahas mengenai pengertian dari fisiologi hewan Fisiologi hewan merupakan ilmu yang mempelajari fungsi dari tubuh hewan secara normal Dengan berbagai gejala yang ada pada sistem hidup serta pengaturannya Atas segala fungsi dalam sistem hewan Fungsi dan struktur hewan memiliki hubungan yang sangat erat Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan Sehingga apabila mempelajari fungsi maka harus mempelajari struktur organ atau jaringan yang dimaksud Fisiologi hewan berkembang dengan pesat Sehingga muncul ilmu khusus yang mempelajari salah satu organnya saja Tadi saya sudah menerangkan mengenai fisiologi hewan sekarang yaitu fisiologi tumbuhan Fisiologi tumbuhan merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang membahas konsep dasar fisiologi tumbuhan Luas pokok bahasan fisiologi tumbuhan berkaitan serta didukung oleh ilmu-ilmu dasar seperti ilmu kimia, ilmu fisika Sehingga dibutuhkan pemahaman yang utuh tentang fisiologi tumbuhan Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ruang lingkup fisiologi hewan Ruang lingkup fisiologi hewan mencapai yang pertama sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem syaraf, sistem ketubuhan tubuh, dan sistem ekskresi Nah yang pertama sistem pencernaan Pencernaan adalah suatu proses menguraikan makanan yang mempunyai struktur yang kompleks dan rumit menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk diserap tubuh Sehingga dapat digunakan tubuh sebagai energi dan segala fungsi metabolisme Sistem pencernaan pada hewan mengaksanakan empat macam fungsi Yang pertama memasukkan makanan ke dalam tubuh Kedua mengubah makanan yang kompleks menjadi sederhana Tiga menyerap hasil pencernaan Dan yang keempat serta membawa hasil penyerapan ke dalam tubuh Dan mengeluarkan sisa makanan yang tidak dicerna oleh tubuh Nah makanan yang tercerna dan terserap digunakan oleh tubuh hewan sebagai sumber energi dan bahan pembangun tubuh Yang kedua sistem penafasan Nah sistem penafasan atau sistem respirasi merupakan sistem organ yang digunakan makhluk hidup untuk pertukaran gas Pada hewan kecil pertukaran gas dapat terjadi melalui seluruh permukaan tubuhnya Sedangkan pada hewan besar memerlukan organ khusus yang memungkinkan berlangsungnya pertukaran gas dengan cara yang lebih cepat Berdasarkan lingkungan hidupnya Alat respirasi pada hewan dibagi menjadi dua Yang pertama organ respirasi akuatik dan organ respirasi terestrial Organ respirasi akuatik merupakan alat pernafasan atau alat respirasi bagi hewan yang hidup di air Biasanya menggunakan pernafasan dengan insang Sedangkan respirasi terestrial merupakan alat respirasi atau alat pernafasan bagi hewan yang hidup di darat Yang ketiga sistem peredaran darah Nah pada hewan berukuran kecil sistem peredaran darah tidak diperlukan untuk transportasi zit yang diperlukan tubuh Sedangkan pada hewan besar memerlukan sistem transportasi Hal ini dikarenakan aktivitas pada hewan besar lebih tinggi sehingga kebutuhan tubuhnya lebih besar Dan membutuhkan dukungan sistem transportasi atau sistem peredaran darah Nah sistem peredaran darah ini terdiri atas darah, pembuluh darah, dan jantung sebagai pusat peredaran darah pada hewan Yang keempat sistem syaraf Nah sistem syaraf merupakan jaringan yang paling rumit Dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel syaraf neuron yang saling terhubung dan vital Untuk perkembangan hewan Bisa beradaptasi dan bereaksi dengan lingkungan Sistem syaraf ini terdiri dari serabut syaraf yang tersusun atas sel-sel syaraf yang saling terhubung Dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik yang disadari, dan aktivitas organ atau jaringan tubuh yang tidak disadari Serta homeostasis dan keseimbangan berbagai proses fisiologis tubuh Pada hewan vertebrata, sistem syaraf dibagi menjadi dua yaitu sistem syaraf pusat dan tepi Sedangkan pada hewan multiseluler, tidak memiliki sistem syaraf Kemudian yang nomor lima adalah sistem kekebalan tubuh Fagiocytosis merupakan proses penelanan organisme yang menyerang tubuh oleh jenis sal darah putih Sedangkan elsinophil berperan terhadap pertahanan dalam merawan parasit yang berukuran lebih besar Nah, mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh hewan selain menghadapi kekebalanan spesifik tadi Yaitu phagocytosis dan elsinophil Juga menghadapi selimphosite yang merupakan benteng terakhir dalam sistem kekebalan tubuh hewan Dan ruang lingkup fisiologi hewan yang terakhir adalah sistem ekskrasi Nah, sistem ekskrasi pada wala salah satunya adalah ginjal Ginjal merupakan organ yang menyaring plasma dan unsur plasma dari darah Kemudian secara selektif menyerang kembali air dan unsur berguna yang kembali ke piltrat Pada hewan vertebrata, tipe ginjal dibagi menjadi tiga Yang pertama, pronefos Pronefos ini tipe ginjal yang berkembang pada fase embryo atau fase larva Kemudian dilanjut dengan fase mesonefos dan fase metanepros Nah, bentuk ginjal pada hewan hampir sama yaitu menyeupai kacang Ginjal kiri pada hewan mempunyai pertautan yang lebih longgar daripada ginjal kanan Maka, arteri dan vena renal sebelah kiri lebih panjang daripada pembuluh darah sebelah kanan Proses yang terjadi saat pembentukan urin diginjal yaitu Pertama, filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi Untuk struktur ginjal sendiri terdiri dari Cortex, Modula, Pelfis Renalis 36 Di sini, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup anatomi dan fisiologi pada tumbuhan Nah, fisiologi tumbuhan ini ada beberapa yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan cabang ruang lingkup hidupnya Yang pertama, fisiologi tanaman Fisiologi tanaman ini mengkaji mengenai proses terjadinya metabolisme pada tanaman budidaya Yang kedua, ada fisiologi hasil panen Nah, yakni proses fisiologi yang terjadi hasil panen organ tersebut setelah dipanen Yang ketiga, ada ekofisiologi Nah, ekofisiologi ini mengkaji atau membahas tentang faktor-faktor lingkungan yang terjadi pada saat proses terjadinya metabolisme tumbuhan Yang keempat, yakni ada fisiologi benih Nah, fisiologi benih ini adalah proses fisiologi perkecambahan Nah, setelah dipaparkan, ada beberapa-beberapa fisiologi Setelah itu, ada proses-proses fisiologi pada tumbuhan Yang pertama, yakni ada penyerakan air Air ini merupakan salah satu zat utama atau faktor utama untuk melangsungkan kehidupan pada tanaman Nah, air ini biasanya digunakan untuk aktivitas-aktivitas sel Biasanya seperti fotosintesis Yang kedua, yakni ada difusi Dan yang ketiga, yakni ada osmosis Nah, semua itu membutuhkan air Maka dari itu, air merupakan zat utama atau makanan utama pada tumbuhan tersebut Bisa dicontohkan, jika tumbuhan itu ditanam tapi tidak ada air Itu, tanaman itu akan mati Karena tidak ada metabolisme atau aktivitas-aktivitas pada tumbuhan Dan sehingga tanaman tersebut mati Salah satunya, tidak terjadinya fotosintesis Yang kedua, yakni ada proses terjadinya fotosintesis Nah, proses terjadinya fotosintesis ini berlangsung pada semua tanaman Pada semua tanaman, yakni mengubah sinan energi matahari Menjadi senyawa organik Atau senyawa karbon organik Senyawa karbon organik ini berasal dari CO2 dan H2O Nah, contoh dari fotosintesis Kegiatan fotosintesis, yakni adalah siklus Kelvin Yang ketiga, yakni ada respirasi sel Nah, tujuan dari respirasi sel ini menghasilkan energi Yang kemudian energi tersebut akan digunakan Kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang ada pada tumbuhan atau aktivitas sel Contoh dari respirasi pada tumbuhan, yakni apa? Respirasi aerob dan respirasi anaerob Terima kasih telah menonton!